Jangan lupa like, share dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mariyati SPD Biasa dipanggil Ustazah Mariyati Tahun ini Ustazah diamanahkan Menjadi wali kelas 2C Ustazah mengajar tematik dan Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nur Aini Biasanya dipanggil Ustazah Aini Tahun ini Alhamdulillah Saya mendapat amanah untuk mengaku Di kelas 2C Dengan MAPEL, PAI, Bahasa Arab dan Quran Sekian dari Ustazah Jangan lupa bantu orang tua di rumah Dan sholat wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Susanti SPD-SPDI Biasanya dipanggil Ustazah Susanti Insya Allah Tahun ini Ustazah diamanahkan menjadi wali kelas 2B Dan akan mengampung mata pelajaran tematik dan Quran Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Ustazah akan mengampung pelajaran tematik dan Quran di kelas 2D ya Jangan lupa kalau ketemu Ustazah Panggil Ustazah Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suhirman Di sekolah Biasanya dipanggil Ustazah Susanti Saya akan mengampung pelajaran Bahasa Arab PAI dan Quran Dan akan menjadi wali kelas di kelas 2D Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum anak-anak Perkenalkan nama saya Resti Pratili Biasa dipanggil Ustazah Resti Tahun ini Ustazah akan membersamai anak-anak di kelas 2A Mengajar tematik dan Quran Sekian Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Usman Biasa anak-anak memanggil saya Ustaz Usman Alhamdulillah pada tahun ini Saya diberikan amanah untuk menjadi wakil wali kelas 2A Dengan mengampung mata pelajaran PAI Bahasa Arab dan Al-Quran Semangat terus dalam menimba ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.